Dengan cepat, sudah tahu kenapa dengan cepat? Karena sudah tahu perbedaan pendeta yang baru berkotba dengan yang sering berkotba? Kalau yang baru berkotba, dia susah memulai kotbanya. Kalau yang sering berkotba, dia susah menyelesaikan kotbanya. Makanya pendeta kalau sudah tua itu sudah berkotin. Kalau dia kotba, sudah mau landing, take off lagi. Akhirnya dua jam. Kali ini jangan, nanti marah Pak Membalas sama saya. Yang kedua, apa yang bisa kau lihat di balik badai? Yang pertama, di balik badai kau bisa melihat ala peduli kepadamu. Yang kedua, ayat 40, sudah lihat. Firman Tuhan, ayat 40, Firman Tuhan berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Boleh slide saya ditampilin, slide saya yang ada tanda tanya. Boleh ditampilin, saya mau tanya buat jemaat. Ditampilin banget, yang ada tanda tanya. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah ini, sudah dapat ini. Sudaraku terkasih ayat 40 tadi berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Tanda tanya. Mengapa kamu tidak percaya? Tanda tanya. Yang saya mau tanya buat saudara. Menurut saudara, kira-kira ini Yesus lagi nanya atau lagi ngapain? Grup A, biar cepat, slide saya. Karena kalau gak gini, lama, slide saya. Lagi nanya atau enggak? Lagi nanya atau enggak? Nanya. Oke, grup B. Nanya. Grup C. Nanya, slide saya. Kenapa nanya? Karena tanda tanya, Pak Pendeta, Nilai Bahasa Indonesia. Kami bagus, saudara, sebetulnya. Jangan sampai kita dibatalkan dengan tanda tanya itu, saudara. Saudaraku terkasih secara sepintas, suruh via, memang itu lagi nanya. Tapi sebetulnya, ini bukan lagi nanya. Ini kasusnya kayak gini, saya kasih tau buat saudara. Misalnya kau punya anak kecil, lalu setelah mandi sore, kau bilang begini sama anakmu. Nah, karena ini baru sudah selesai mandi, terus tadi baru selesai hujan. Kamu jangan main di depannya, nanti kamu kotor loh, kena lumpur. Lalu anak saudara bilang, iya mi. Lalu setelah itu dia bilang, iya mi, saudara pergi dapur. Pas saudara ke dapur, teman-temannya datang, saudara kasih. Lalu panggil anak saudara, ayo, ayo main yuk. Anak saudara begitu dengar temannya, langsung main depan. Itu anak saudara main di depan, bukannya kena lumpur. Jatuh ke God, saudara kasih. Lalu saudara ku terkasih, begitu jatuh ke God, kira-kira apa yang pertama kali kau lakukan? Coba saya mau tanya buat saudara. Pasti yang kau lakukan adalah, angkat dari God sambil tepok-tepok, lalu bilang, kenapa main di depan, kenapa main di depan, betul kok? Nah, sekarang saya tanya, kau lagi nanya atau lagi ngapain itu sebetulnya? Hah? Saudara dengar, ini percis kayak gitu. Kenapa saudara ku terkasih? Jangan lupa sebelum ini, Yesus dengan murid-muridnya sudah mengalami banyak perbuatan-perbuatan yang dah siap. Banyak hal-hal yang luar biasa yang dialami mereka bersama-sama. Lalu ketika mereka mengalami badai, kemudian mereka takut kembali. Yesus bertanya kepada mereka, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Setelah semua yang kita lewati bersama-sama. Saudara dengar, yang kedua, kalau Tuhan izinkan kau mengalami masalah dalam kehidupanmu, Yang kedua adalah, badai adalah kesempatan yang baik untuk melatih dirimu menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Allah. Coba saya tanya, bahwa saudara ketika Tuhan berkata kepadamu, saudara ku terkasih, bersuka citalah senantiasa. Kira-kira menurutnya apa itu bersuka cita? Kapan kita harus bersuka cita? Dalam segala keadaan, betul? Maksudnya adalah, saudara ku terkasih, waktu kau senang kau bersuka cita, waktu kau punya pergumulan, harusnya kau bersuka cita juga. Lalu kalau Tuhan kasih kau kesempatan mengalami pergumulan, Tuhan mau lihat dirimu sudah seperti dirimu yang diinginkan Allah. Di tengah-tengah badai atau hanya di tengah-tengah suka cita. Hari ini kalau kau cuma mampu mengucap syukur di tengah-tengah berkat yang besar, saya mau kasih tahu bahwa saudara orang yang tidak mengenal Allah juga mampu melakukannya. Karena mengucap syukur dan bersuka cita adalah gaya hidup orang Kristen yang berkenan kepada Allah. Harusnya waktu Tuhan izinkan kita punya masalah, itu Tuhan lagi kasih waktu buatmu. Mau kasih tahu seberapa besar kualitas kebenaranmu di hadapan alam. Saudara ku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keadaan yang sulit itu akan memaksa seorang untuk menunjukkan kualitas kehidupannya yang sesungguhnya. Betul? Kita kalau sudah kemasuk keadaan sulit, semua yang terbaik akan keluar. Betul ya? Hari ini kalau kau mengalami masa sulit badai dalam kehidupanmu, kau jangan gerutu. Tuhan ingin buat engkau mengeluarkan sesuatu yang terbaik dari dalam kehidupanmu. Saya waktu pandemi kemarin saudara kasih memang pergumulan banyak, gak punya pemasukan apa-apa tapi kami dapat berkat yang luar biasa. Waktu itu saudara ku terkasih kami nambah anak satu lagi saudara kasih betul ya. Tapi saya pastikan ini bukan korban lockdown, bukan-bukan saudara kasih tahu. Karena saudara ku terkasih lockdown itu bulan tiga, istri saya bulan dua baru ketahuan hamil saudara kasih. Dan kami senang sekali tapi di samping kesenangan kami itu sebetulnya ada kekhawatiran sedikit. Kenapa? Karena ini sebetulnya bukan anak kami yang kedua tapi anak yang ketiga. Anak yang kedua waktu itu tahun 2000, anak kami yang pertama lahir 2009, anak yang kedua 2014 dipanggil oleh Tuhan lapan bulan dalam kandungan. Karena istri saya kena preeklemsia saudara kasih. Preeklemsia itu cirinya adalah tensi tinggi sekali. Jadi istri saya dulu tensinya 220 per 120 begitu terus setiap hari. Kami berjuang terus sampai akhirnya umur lapan bulan dalam kandungan dipanggil Tuhan. Lalu waktu anak kami yang kedua lahir, dokter pesan sama kami. Kalau boleh jangan punya anak lagi. Karena biasanya ini ngulang. Atau kalau pengen punya anak lagi ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama dokter bilang jaga kesehatan istri yang baik. Yang kedua kalau boleh waktunya agak jauh, jangan terlalu dekat. Akhirnya kami penuhi semua apa yang dikatakan dokter. Tahun 2021 saudara kuterkasih, eh sorry tahun 2020 saudara kasih. Akhirnya Tuhan izinkan kami punya anak lagi saudara. Saya pikir 2014 ke 2020 kan sudah enam tahun betul. Tapi tetap kami berpikir menjaga-jaga jangan sampai terulang kembali. Ternyata saudara kuterkasih yang diprediksi dokter terulang kembali. Baru dua bulan dalam kandungan istri saya sudah pendarahan terus saudara. Tapi kami terus berdoa. Setiap cek ke dokter saya bilang sama dokter, Dok gimana keadaan anak saya? Anak bapak sih masih oke. Kalau gitu lanjut. Masuk empat bulan saudara kuterkasih, Dokter sudah kasih tahu ada gangguan, terjadi gangguan suplai makanan ke anak. Karena tensi istri terlalu tinggi. Lalu saya tanya dokter saya, Dok gimana kabar anak saya dalam? Anak bapak masih oke. Kalau gitu lanjut. Karena saya pikir saudara kuterkasih setelah ini sudah tidak mungkin lagi. Kalau gitu perjuangkan terus. Masuk enam bulan saudara kuterkasih, kami ditolak enam rumah sakit, lima rumah sakit. Kenapa? Karena rumah sakit gak bisa tanganin. Air ketuban habis, baru usia enam bulan kurang saudara kuterkasih. Air ketuban habis. Dokter bilang kenapa? Saya tanya kenapa habis dok air ketubannya? Apakah bocor atau apa? Enggak. Tapi memang karena anak bapak, karena kurang suplai makanan, dia sudah gak pipis lagi. Jadi air ketubannya kering. Saudara kuterkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu saya bilang dok, terus ini bagaimana? Pokoknya bapak coba cari rumah sakit lain. Pergi ke rumah sakit yang satu ditolak juga. Pergi ke rumah sakit yang berikutnya ditolak. Terakhir Herminat dan Mogot. Waktu Herminat dan Mogot cek USG, langsung dia juga dokter angkat tangan saudara. Dia bilang cari rumah sakit yang grade A saja. Saya bilang dok, di mana rumah sakit grade A? Saya juga gak ngerti itu rumah sakit dulu ada grade-grade nya ternyata. Dia bilang coba dulu harapan kita, coba ke sana bisa apa enggak. Saya pergi harapan kita betul, langsung op 6, dua minggu op 6 ya. Dua minggu op 6, dokter panggil saya saudara. Dokter bilang, Pak Pendeta, saya mau kasih usul buat bapak. Usul apa dok? Pak Pendeta, kalau dulu anak bapak diusahakan besar di perut tapi gagal, sekarang saya mau kasih ide baru. Ide baru apa pak? Gimana kalau anak bapak kita besarkan di luar saja? Saya bilang, maksudnya bagaimana besarkan di luar dok? Ya kalau bapak oke, kita sesar masukin nicu. Begitu dengar kata nicu, pergumulan saya tambah. Tadinya pergumulan saya cuma anak sehat, istri sehat sekarang nicu, biaya berarti gede. Saya bilang dok, kalau misalnya anak saya masuk nicu, berapa biayanya kira-kira? Supaya saya ukur, ini masa pandemi sudah berat, saya kasih gak punya pemasukan apa-apa. Supaya saya ukur kemampuan saya. Dokter bilang, ah gak terlalu mahal lah Pak Pendeta, cuma 5 sampai 15 juta. Ah saya pikir ternyata cuma segitu, bisa lah kalau segitu. Ya itu satu hari, kata saya kasih betul ya. Saudaraku terkasih pasunya satu hari, gimana dok? Ya satu hari hitungannya kurang lebih segitu. Loh terus kalau anak saya masuk nicu, berapa lama di nicunya? Ya bapak tinggal hitung saja. Kalau sekarang 6 bulan, berarti 3 bulan lagi. Berarti 3 bulan itu 90 hari. Kalau kita ambil tengahnya saja, Saudaraku terkasih, berarti 10 juta kali 90 hari, itu hampir 1 M, Saudara. Saya pikir dalam hati, dari mana uang saya? Untuk dapat begitu banyak, Saudaraku terkasih. Tapi saya tanya dokter, dok ada solusi lain gak? Enggak ada. Saya kasih tau Bapak, sekarang ini masa lagi sulit-sulitnya. Waktu itu Corona lagi tinggi sekali, Saudaraku terkasih. Lalu dokter bilang, hari ini kebetulan ada nicu satu. Kalau Bapak oke, Bapak dapat, tapi kalau besok saya gak jamin. Dalam hati saya, wah ini dokter lagi kasih usul, lagi atau ngancam sebetulnya. Lalu saya bilang, oke gini dok, saya ngobrol sebentar sama istri ya. Ya memang harus ngobrol katanya. Memang harus ngobrol, tapi jangan lama-lama kasih keputusan. Akhirnya saya deal sama istri, saya bilang sama istri, udah gak usah pikir macam-macam. Pokoknya Tuhan pasti sediakan, kalau perlu kita jual rumah kita, jual mobil, yang penting Tuhan pasti kasih jalan keluar. Akhirnya istri saya bilang, ya sudah serap apilah. Akhirnya saya pergi ke dokter, tanda tangan banyak sekali. Begitu ACC selesai tanda tangan, langsung ditelepon ke kamar, bawa ke kamar operasi. Saya disuruh doa sebentar, selesai saya doa, langsung dioperasi. Gak lama, 15 menit saja. Anak saya lahir. Boleh ditampilin? Ini anak saya lahir, waktu itu dinicu saudara. Saudara lihat, dia lahir 10 September 2020, berat badannya cuma 900 gram. Tahu 900 gram? Lebih ringan dari gula se kilo. Saudaraku panjangnya cuma 30 cm, dari ujung kaki sampai ujung kepala saudara. Dan semua selang, hidung selang, mulut selang, lalu ada juga di bawah saudara kasih, di bagian bawah kaki juga. Pokoknya waktu saya lihat saudara kasih, aduh dalam hati saya, Tuhan, hanya Tuhan pengharapan saya. Istri saya 3 hari sudah sehat, sudah dibawa pulang, anak tinggal dinicu saudara kasih. Kerjaan kami cuma tinggal tunggu telpon dari rumah sakit. Kalau rumah sakit telpon, Pak datang beli obat, saya datang beli obat, kasih pulang lagi. Nggak boleh lihat, karena nggak bisa lihat saudara kasih. Saya dapat foto itu cuma sekali, setelah itu minta lagi diomelin saudara kasih. Karena nggak boleh di foto saudara kasih. Saudara ku terkasih, pokoknya datang antar asi, antar beli obat, antar pokoknya saudara kasih. Cuma itu saja kerjaan kami, cuma berdoa berseru kepada Tuhan. Saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa berkati, Tuhan bisa kasih anugerah. Hari ini juga sekitar cuma berharap pada Allah. Kami nggak ngerti kesehatan saudara kasih. Saya dokter, tapi bukan dokter saudara kasih ya, dokter teologi saudara kasih. Saudara ku terkasih, kami cuma berdoa berseru pada Allah. Tapi dengar baik, waktu Tuhan kau percaya, Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajab dan luar biasa, Tuhan tunjukkan caranya dengan cara yang ajaib. Amin. Saudara ku terkasih, Tuhan berkati kami, Tuhan kasih diskon, nggak perlu 90 hari, 45 hari akhirnya anak saya dinicu. Lalu kami dipanggil dokter saudara kasih, supaya pergi belajar mengenrawan anak yang dinicu saudara kasih, yang masih banyak selang, kami bawa pulang saudara kasih. Tiba-tiba saya dan istri jadi dokter anak yang luar biasa hari itu. Mau ngambil babysitter takut saudara kasih, karena Corona lagi tinggi sekali hari itu saudara kasih. Kami rawat berdua, saya sama istri. Pokoknya kalau mau buang air nggak boleh, dia nggak boleh ngedan, karena saudara kasih bagian dalamnya kan semua masih rapu. Pokoknya kami rawat dengan tangan Tuhan yang bekerja luar biasa bagi kami. Dan Tuhan berkati kami dengan luar biasa. Saya boleh slide selanjutnya, ini anak saya yang sekarang saudara kasih. Saudara ku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dia sudah besar. Ini tahun 2021 saudara. Kalau yang tahun sekarang lebih lincah lagi, sudah bisa nyanyi, berhitung 1 sampai 10 saudara kasih. Saudara bisa bayangkan anak belum 2 tahun saudara kasih, sudah bisa nyanyi, ngomongnya jelas saudara kasih. Lari sana sini dan segala macam. Tuhan tunjukkan berkat yang luar biasa bagi yang percaya, ketika ia mengalami badai dalam kehidupannya. Amin. Hari ini saudara ku terkasih dengar, baik waktu kau mengalami badai dalam hidupmu, Tuhan pengen lihat seberapa besar kau percaya kepada Allah. Saya ingat Tuhan kirim banyak burung gagak, sampai kalau dihitung-hitung kayaknya saya nggak keluar biaya apa-apa. Saudara kasih. Untuk biayain anak saya. Tuhan sediakan dengan caranya. Pak jadi jual rumah nggak? Nggak jadi jual rumah. Jadi jual mobil Pak? Jadi. Karena ganti mobil baru. Saudara ku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dengar, saya mau kasih tahu. Wah saudara. Hari ini Tuhan mau kau tetap percaya dan yakin kepada Allah. Sekalipun badai besar dalam kehidupanmu. Amin. Yang pertama, ada apa yang bisa kau lihat di balik badai? Yang pertama, di balik badai kau bisa menemukan bahwa Tuhan sangat peduli kepadamu. Yang kedua, di balik badai Tuhan sedang membentuk engkau menjadi pribadi yang betul-betul seperti yang dikendakinya. Bukan seperti yang kau kendaki. Untuk itu dia izinkan badai kau alami dalam kehidupanmu. Yang ketiga dan terakhir sudah aku terkasih. Terakhir, terakhir sudah terkasih. Saya kalau khutbah terakhir biasanya selesai kencang sudah terkasih ya. Kenapa? Karena saya percaya kalau pendeta ngomong terakhir biasanya mujijat terjadi sudah terkasih tau. Pendeta kalau sudah bilang terakhir biasanya yang buta melihat sudah terkasih. Yang tadi udah mulai-mulai buta, udah mulai gelap, nggak kelihatan apa-apa gitu ya. Begitu pendeta bilang terakhir langsung dicelikan matanya. Jadi kalau poin 1-2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawah satu poin. Yang terakhir sudah aku terkasih. Yang terakhir ayat 41 dengar. Apa yang bisa kau lihat dibalik badai? Sesuatu yang dahsyat apa yang bisa kau lihat dibalik badai? Dengar. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun takat kepadanya. Saudara dengar yang terakhir. Badai itu adalah kesempatan yang baik untuk engkau bisa mengenal dan mengerti bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Kau pengen sangat yakin bahwa Tuhan itu penyembuh? Dengar jalan satu-satunya memang cuma sakit. Saudara-saudara gue terkasih. Coba-coba saya mau tanya kepada saudara. Siapa yang lebih yakin bilang Allah itu penyembuh? Orang yang dengar, orang disembuhkan oleh Tuhan. Atau orang melihat mujizat terjadi dalam kehidupan orang lain. Atau orang yang sakit. Lalu tiba-tiba disembuhkan oleh Allah. Siapa yang kira-kira lebih yakin ngomong Tuhan itu penyembuh? Yang sakit pasti. Betul? Artinya apa? Gak perlu juga. Kalau gitu Tuhan besok aku sakit deh. Enggak, jangan begitu juga. Artinya kalau hari ini kau mengalami beban berat dalam kehidupan. Kau mengalami sakit penyakit. Kau mengalami segala sesuatu yang tidak masuk akal di hadapan. Di pikiranmu. Kok bisa saya ngalami ini? Hari ini dengar, Tuhan tidak dengan tanpa alasan mengizinkan semua itu dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, karena ia ingin kasih tau kau bahwa Tuhan berkuasa atas semuanya. Atas semuanya. Atas semuanya. Untuk itu hari ini saudara ku terkasih dengar baik. Jangan pernah kecewa waktu kau mengalami masalah. Harus tetap kuat. Harus tetap berharap pada Allah. Harus tetap melihat Tuhan. Sampai Tuhan tunjukkan bahwa dia berkuasa atas hidupmu. Amin buat firman Tuhan. Tuhan ini memberkati kita luar biasa. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri saudara ku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita naikkan satu puj.